Sederet penghargaan diterima Ridwan Kamil sebagai arsitek, karya-karyanya mendapat apresiasi tak hanya di dalam negeri, tapi juga di internasional. Berkat kepiawannya, itu ia dipercaya masyarakat untuk memimpin kota Bandung dan ia menjadi salah satu tokoh yang masuk kategori tokoh publik dalam penghargaan Indonesia Award 2018. Keahliannya sebagai arsitek memudang deca kagum banyak orang, tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia internasional. Ridwan Kamil meraih sejumlah penghargaan berkat buah tangannya. Sukses sebagai arsitektur, ia dipilih warganya, menjadi wali kota Bandung. Muhammad Ridwan Kamil biasa dipanggil Kang Emil atau Ridwan, lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971. Tiga tahun setelah menyelesaikan studinya di Institut Teknologi Bandung, Ridwan Kamil mendapat beasiswa ke Amerika. Di Universitas California berkelir Amerika Serikat, ia menempuh Master of Urban Design College of Informal Design. Kembali ke tanah air, ia menirikan firma arsitek, bernama Urban bersama teman-temannya. Dari sana lagi, perahnya sebagai arsitek semakin menonjol. Ia sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi, baik lokal maupun internasional. Di tangan Ridwan Kamil, nama kota Bandung semakin menggaung. Satu persatu solusi yang pernah ia tawarkan kemudian diaplikasikan. Salah satunya adalah penataan taman kota, serta konsep kota pintar yang kini banyak ditiru di daerah lain. Terobosan teknologi berbasis aplikasi layanan publik yang dimiliki Bandung mengantarkan kota berjuluh kota kembang itu meraih penghargaan Smart City. Sebanyak dua kali. Indonesia Awards 2018, 15 November pukul 19.00.